Ekspos rencana program kerja Basnas tahun 2023 ini digelar di kantor Basnas Kabupaten Siak dalam kegiatan doa dan muhasabah air tahun 2022, dihadiri Wakil Bupati Siak Haji Husni Mirza. Ketua Basnas Kabupaten Siak mengatakan bahwa Basnas Kabupaten Siak sejak tahun 2008 hingga tahun 2021 telah mendapatkan dukungan dana dari Pemkap Siak senilai 6 miliar lebih, dan untuk tahun 2022 sebesar 550 juta rupiah. Sementara dana yang terkumpul melalui Basnas Kabupaten Siak sejak tahun 2008 hingga 2021 senilai 118 miliar rupiah lebih. Dana, dukungan dana dari Pemkapaten Siak ini senilai 6 miliar 351 juta rupiah sampai 2021. Beliau menambahkan untuk bidang pengumpulan zakat mal selama tahun 2022 dari target pengumpulan senilai 21,2 miliar rupiah terrealisasi sebesar 99,16 persen. Selain itu, selama tahun 2022 juga terus terjadi peningkatan pengumpulan, mencapai 4,01 persen hingga per 20 Desember, dengan jumlah muzaki sebanyak 13.240 orang, 261 munfik, dan 316 UPZ. Kemudian, untuk rasio penyaluran ZIS dan DSKL telah disalurkan kepada 18.820 orang mustahik dan 11 badan. Wakil Bupati Siak dalam sambutannya berharap Basnas Kabupaten Siak menjadi institusi yang semakin tangguh, terpercaya, dan terdepan dalam pengelolaan zakat umat. Selanjutnya, terkait dengan kesuksesan prestasi yang telah diraih oleh Basnas Kabupaten Siak. Beliau meminta untuk dapat diekspos seluas mungkin, baik melalui Basnas sendiri maupun media publikasi. Saya ingin berharap bahwa kesuksesan prestasi yang dicapai oleh Basnas Kabupaten Siak ini, ini bisa direkspos seluas mungkin, baik oleh media, oleh Basnas sendiri maupun, apa namanya itu, maupun melalui media-media publikasi yang mungkin bisa kita... Di kesempatan tersebut turun hadir Komisioner Basnas Kabupaten Siak dan pimpinan Bank BPRS Siak Jaya yang secara langsung menyerahkan zakat karyawan kepada Basnas Kabupaten Siak. Tim Liputan mengabarkan.